Pemirsa Polres Sorong kembali vaksinasi 242 orang di sejumlah gerai vaksinasi yang tersebar di Kabupaten Sorong. Upaya ini terus dilakukan untuk mempercepat capaian vaksinasi di Kabupaten Sorong. Capaian tersebut disampaikan ke Polres Sorong AKBP Iwan Manurung melalui Humas dan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polres Sorong 12 Februari 2022. Jumlah tersebut masing-masing gerai vaksinasi Polres Sorong 81 orang, gerai pospat mortu gemera SP1 30 orang, gerai alfamart unit 2 Aimas 75 orang, dan gerai vaksinasi puskesmas Mayamuk 56 orang. Dari jumlah 242 orang yang divaksin, anak usia 6-11 tahun 89, pelajar dan remaja berusia 12-18 tahun 14 orang, sementara peserta umum berusia 19-58 tahun 134 orang, dan lansia 5 orang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, bertanggal 9 Februari 2022, masyarakat Kabupaten Sorong yang telah menerima vaksinasi dosis pertama berjumlah 60.193 orang, atau sekitar 71,5 persen, sementara kota Sorong dikisaran 63,8 persen. Kapolda berharap masyarakat dapat mendukung program vaksinasi sehingga tercapai herd immunity di Kabupaten Sorong.